Ketempatan dengan HUD ke-23 MNC Sky Vision menggelar rapat koordinasi nasional yang digelar selama 3 hari. Rapat yang dihadiri seluruh karyawan dari 101 cabang di Indonesia menjadi wadah MNC Sky Vision untuk berbenah demi meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada masyarakat. MNC Sky Vision sebagai pelopor televisi berlangganan di bawah naungan MNC Group terus melakukan terobosan terbaru untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya dengan melakukan penetrasi ke seluruh Indonesia. Di dalam upaya meningkatkan kualitas produk dan jasa, tepat di usia ke-23 tahun, MNC Sky Vision mengadakan rapat koordinasi nasional yang diikuti 200 karyawan dari 101 cabang di seluruh Indonesia. Sejak tanggal 7 hingga 9 Agustus di Wisma Indovision 2, kawasan Kebonjeruk, Syakarta Barat. Cermin MNC Group Hari Tanu Sudibyo menghadiri acara ini dan memberikan arahan serta motivasi kepada seluruh karyawan beserta jajaran direksi agar terus berinovasi dan produktif. Lakornas ini kita lakukan melibatkan kepala cabang yang ada di semua 10 region, kemudian juga ada cabang-cabang KPP juga. Itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan kita di semester 1 dan juga untuk membuat target-target di semester 2. Selamat buat Indovision. Saya percaya dengan energi dan visi yang besar tentang PTV ini, mereka akan jauh lebih bagus. Yang sekarang sudah bagus akan jauh lebih bagus. Sekarang mereka sudah market share terbesar, akan terus mempertahankan sebagai leader in the market. MNC Sky Vision yang menaungi 3 televisi berlangganan, yaitu Indovision, Oke Vision, dan Top TV, diharapkan dapat terus berinovasi, sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan. Berbagai lukisan koleksi istana diperlihatkan kehalayak, salah satunya lukisan senilai hampir 2.